Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan, nama saya Anik Vega Viti Aningseh Saya dosen di Prodi Teknik Informatika Mengajar Matakuliah Sistem Informasi Geografis Pada kesempatan kali ini Saya akan menguraikan tentang Target pembelajaran di Pertemuan 1 Untuk Matakuliah Sistem Informasi Geografis Sebelum masuk ke target pembelajaran Saya uraikan sedikit tentang Matakuliah dari Sistem Informasi Geografis Sistem Informasi Geografis diambil oleh mahasiswa Yang dia mengambil pada Matakuliah di semester 7 Untuk bidang minat sistem cerdas Target pembelajaran pada Pertemuan 1 ini Adalah mahasiswa mampu untuk mengetahui tujuan Dan manfaat dari pembelajaran Matakuliah Sistem Informasi Geografis Mengetahui capupan materi pada pokok bahasan Yang akan dipelajari dalam satu semester Untuk diterapkan ke bidang Sistem Informasi Geografis Indikator capaian dari pembelajaran pada Pertemuan 1 ini adalah Mahasiswa mampu menguraikan tentang penerapan bidang GIS nanti Untuk diterapkan di projek UAS Outline materi dari keseluruhan untuk Matakuliah Sistem Informasi Geografis Adalah Pertemuan 1 ini adalah kontrak kuliah Selanjutnya adalah pengantar tentang Matakuliah dan prosedur untuk UTS Tulis dan projek Lanjutnya adalah prosedur untuk UTS Tulis dan projek baru masuk ke sistem penilaian Kehadiran untuk Matakuliah ini adalah Karena kita menggunakan sistem Blended Learning Maka kita menggunakan sistem 60% Kita ambil dari tata muka Dan 40% kita ambil dari Blended Learning Takupan materi yang diajarkan di pertemuan dari 1 sampai ke 14 Adalah ada di dalam RPS berikut Di capaian pembelajaran pada urayan RPS berikut Yaitu tentang pertemuan 1 kita bahas hari ini Yaitu tentang kontrak kuliah, pengantar matahuliah, prosedur UTS-UAS dan projek Lanjutannya adalah sistem penilaian Baru masuk di pertemuan kedua kita bahas tentang Definisi dari GIS, sejarah, latar belakang Dan bagaimana perkembangan dari bidang Sistem informasi geografis itu sendiri Lanjutannya adalah pertemuan 3 Keunggulan tentang GIS dibandingkan dengan peta konvensional Lanjut di pertemuan berikutnya tentang fungsi dan komponen dari GIS itu sendiri Meliputi tentang inputan, prosesan, manipulasi sampai ke output data Baru lanjut ke pertemuan berikutnya Yaitu tentang bentuk dan struktur data dari GIS itu sendiri Dari pertemuan sutu dan bentuk data GIS ini kita membutuhkan sekitar 3 pertemuan Karena kita bahas tentang peta dasar yang akan digunakan di dalam pengolahan GIS Lanjutannya bagaimana peta dasar itu kita olah menjadi bentuk peta digital Dikombankan dengan data atribut dan data spasial yang ada di dalam peta dasar dan data digital tersebut Selanjutannya adalah sumber perolehan dari peta dasar tersebut Bagaimana cara mendapatkan dari peta dasar yang dalam asumsi kita akan kita dapatkan dari lembaran-lembaran kertas Tapi ada sumber lain yang kita dapatkan tidak dari data jadi yang sudah kita beli di beberapa toko buku Tapi adalah ada dari pengintaraan jauh, ada citra digital, ada sumber GPS dan lainnya itu sendiri Lanjutannya adalah bagaimana mengolah data spasial itu menjadi bentuk data raster atau data vektor Di dalam data raster dan data vektor ini nanti mahasiswa harus bisa mengenali Bagaimana komponen dari data dasar yang diolah menjadi peta digital itu nanti Untuk dia meregulasikan mana yang termasuk dari data raster dan data vektor Baru kita membandingkan bagaimana perbandingan kalau kita menggunakan peta digital yang dia berbasis raster atau berbasis vektor Selanjutnya di pertemuan 8 kita membahas tentang beberapa topik yang dapat diimplementasikan di bidang GIS Dan bagaimana kita sebagai mahasiswa di semester akhir untuk semester 7 Kita menemukan ide topik penelitian tugas akhir dari beberapa contoh review topik bidang implementasi GIS pada pertemuan 8 Di pertemuan 9 kita membahas tentang cakupan dari implementasi digitasi sumber data analog tadi Untuk menjadi peta digital dengan menggunakan software abis dan kuantum Lanjutannya adalah kita implementasi entry data dari sumber data yang tadi kita bahasi pertemuan 4, 5, 6 Untuk kita implementasikan ke dalam entrian peta data digital Selanjutnya dari entrian peta data tersebut kita akan lakukan analisa spasial Analisa spasial itu kita akan menguraikan tentang parameter apa saja yang akan digunakan sebagai cakupan untuk pemodelan di data spasial Untuk menghasilkan sebuah analisa berbasis spasial itu tadi Termasuk di dalamnya adalah menentukan metode AI yang tepat untuk pemodelan yang akan kita bangun Selanjutnya adalah di pertemuan 12 kita membahas tentang multi kriteria decision making yang dapat digunakan di bidang penerapan GIS Selanjutnya adalah kita implementasi tentang manajemen basis data baru implementasi yang terakhir adalah implementasi dari penerapan bidang GIS itu sendiri Pengantar mata kuliah dari GIS ini ada beberapa web interaktif yang bisa kita lihat bentuk dasar dari GIS itu sendiri Selanjutnya adalah kalau kita ambil dari komponen GIS ini adalah beberapa bentuk dari GIS Saya ambil contoh disini adalah ini komponen dari GIS executive committee, ada GIS streaming committee, ada GIS coordinator, ada GIS untuk interlocal staff, ada development dari tim itu sendiri Ini adalah komponen-komponen yang dia berguluh di dalam bidang GIS Baru dari keseluruhan nilai ini dia akan ditampilkan ke dalam beta digital berikut Dan ini adalah sumber perolehan data atau bagaimana beta dari GIS itu dipublish sampai dia menjadi sebuah bentuk base map dalam bentuk web di situ Prosedur UTS dan UAS Prosedur UTS dan UAS ada penilaian untuk UTS tools, UTS UAS tools dan proyek dari proyek untuk UTS dan UAS Selanjutnya adalah ada beberapa kaitan dengan kuis, tugas yang ada di dalam blender learning yang harus dikerjakan oleh mahasiswa Sistem penilaian saya ambil dari tugas harian yang ada di dalam blended learning adalah sekitar 10% Lanjutannya adalah ada UTS tools yaitu 5% dan proyek dari UTS adalah 25% Di UAS yaitu ada tugas harian UTS yaitu 10% untuk UTS toolsnya adalah 10% dan proyek dari UASnya adalah 40% Sehingga keseluruhan sistem penilaian kita dapatkan adalah 100% termasuk di sistem di dalamnya adalah untuk kewajiban hadir pada saat diskusi di blended learning Ataupun pada saat implementasi di tatap muka di kelas Tugas yang pada pertemuan satu ini adalah mahasiswa menguraikan dengan memberikan kesimpulan apa tujuan dan manfaat dari pembelajaran matakulasi informasi geografis ini Bagaimana membuat simulasi dari apa sudah diuraikan dari tujuan dan manfaat dari pembelajaran jis itu untuk diunggah ke LMS dari e-learning GIS Selanjutnya pertemuan kita pada hari ini Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan di kesempatan hari ini Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih